Oke, Wan Shangkun. Pada saat kejadian ini terjadi, dia masih umur 17 tahun. Dia merupakan seorang laki-laki asal Anhui, China. Kejadian ini terjadi tahun 2011, ketika itu Apple baru saja merilis 2 produk unggulan mereka. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Skrp! Hey, yo! What's good? Welcome back to Kamar Jerry. Oke, hari ini kondisi gue masih kurang fit dan udah berapa hari kita gak upload ya, kita gak publish video. Sorry banget karena gue lagi kurang sehat. Dan hari ini gue mencoba untuk berbagi informasi lagi dengan kalian walaupun ya kondisinya kayak gini. Pembahasan hari ini cukup menarik nih. Berhubung Apple akan segera merilis produk iPhone terbaru, yaitu iPhone 15. Nah, ini adalah sebuah berita yang mengembirakan untuk para fanboy-fanboynya iPhone. Orang-orang yang kalau misalkan gak beli iPhone baru tuh rasanya tuh mau meninggoy gitu ya. Terus kabarnya, harga iPhone-nya itu gak main-main. Mahal banget nih, kalau penjualan di luar negeri mungkin sekitar 18 jutaan, belum termasuk pajak gitu ya. Tetapi kalau udah masuk ke Indonesia, harganya bisa sampai 30 jutaan. Wow, mahal banget. Dan seperti biasa, variannya itu ada 4 varian. Ada yang biasa, ada yang plus, ada yang pro, dan pro max. Ya, biasa lah. Nah, yang gak mampu beli, ya beli yang promah gitu ya. Promah. Tinggal ditempel 3 biji ini. Kameranya disini udah jadi promah itu. iPhone promah. Oke, pembahasan kita hari ini berkenaan dengan para fanatik dari iPhone atau orang-orang yang bener-bener mengembari iPhone. Yang mana bisa dikatakan penggemar iPhone ini cukup banyak, tetapi tidak semua dari penggemar iPhone itu mampu membeli iPhone. Tapi yang namanya udah fanatik gitu ya, segala cara bakal dilakukan untuk bisa membeli produk yang diinginkan tersebut. Ada yang ya nabung, ada yang kerjanya 2 kali lipat lebih keras lagi, dan bahkan ada yang pake kredit kart. Dan yang lebih gilanya yang akan kita bahas kali ini, yaitu melakukan tindakan yang gak masuk akal, melakukan tindakan yang gak banget ya, demi mendapatkan iPhone. Tindakan yang dilakukan bukanlah tindakan kriminal yang kayak merampok atau mencuri, enggak. Tetapi lebih kepada menjual organ yang ada di badannya demi bisa membeli iPhone. Dan gak cuma itu, ada lagi dari negara lain lagi ya, nanti kita ceritakan ada 2 kejadian. Jadi dari salah satu negara ini, justru dia menjual anaknya untuk bisa membeli iPhone. Wah gokil parah nih, ini kejadian bener-bener bikin miris banget ya. Orang kalau misalkan udah pengen sesuatu, apapun dihalalin gitu ya. Nah tapi yang paling miris adalah kejadian yang pertama tadi, yaitu menjual salah satu organ demi beli iPhone. Karena pada akhirnya, ketika sekarang iPhone sudah mencapai tipe 15 gitu ya, atau iPhone 15, nah dia masih pake iPhone jadul yang dulunya dia dapatkan dengan cara menjual salah satu organ dari tubuhnya. Sedih banget ya, udah gak bisa upgrade. Mungkin dia kira waktu itu kalau udah dipotong tuh organ bisa nunggu lagi. Jadi dia bisa upgrade iPhone terus dengan menjual bagian organ tersebut. Nah bagaimana nih cerita selengkapnya tentang kasus-kasus ini, langsung aja kita bahas di sisi lain. Untuk kasus yang pertama ini terjadi di China. Nah walaupun seperti yang kita tau ya, China itu mempunyai produk mereka sendiri yang tidak kalah canggih sebenarnya. Tetapi yang namanya fanboy, fanatik gitu ya, gak akan hilang. Walaupun mereka negara produsen, tapi masih ada masyarakat di negara mereka yang fanatik dengan produk dari Amerika ini. Nah sekarang kita bahas kisah dari China yang melibatkan seseorang yang bernama Wan Shangkun. Oke, Wan Shangkun. Pada saat kejadian ini terjadi, dia masih umur 17 tahun. Dia merupakan seorang laki-laki asal Anhui, China. Kejadian ini terjadi tahun 2011 ketika itu Apple baru saja merilis 2 produk unggulan mereka. Yaitu iPhone 4 dan iPad 2. Nah jujur aja nih geng ya, gue masih nyimpen tuh iPhone 4. Gue masih punya iPhone 4 dan sekarang tuh gak bisa dipake. Dan bahkan gue masih punya iPad 2 nih. iPad masih ada. Ini udah gak bisa diapapain, udah gak bisa diupgrade. Bener-bener udah gak bisa buat digunakan lagi. Jadi kalian bisa bayangkan ya, dia membeli jenis iPhone yang udah jaman maja pahit. Harga iPhone 4 di saat itu, pertama kali rilis itu seharga 7 jutaan. Sementara iPad 2 dijual mulai dengan harga 4,9 jutaan. Nah itu juga untuk versi yang terendahnya gitu ya. Memang kalau kita bandingkan dengan keluaran iPhone sekarang jauh banget. Yang sekarang tuh jauh lebih mahal. Tapi di masa itu, harga 4 sampai 7 jutaan masih tergolong mahal untuk membeli sekelas handphone. Karena handphone di masa itu ya ada yang ratusan ribu, bahkan sampai 1 jutaan gitu. Dan untuk iPhone memang tergolong salah satu HP mewah dan mahal. Nah lalu, si pria yang bernama Wang Shangkun ini merupakan anak dari orang yang sederhana. Jadi bukan orang kaya. Nah dia merasa iPhone cukup mahal untuk dia dan iPhone termasuk barang mewah untuk dia. Jadilah di saat itu, dia hanya bisa sebatas bermimpi untuk bisa memiliki produk keluaran terbaru dari Apple tersebut. Nah selama beberapa hari dia sampai gak bisa tidur, dia buka-buka internet, melihat gambar iPhone, dan bahkan sampai dia print gitu ya. Ya kayak jadi barang impian dia lah gitu. Lalu suatu hari, tepat pada bulan April tahun 2011, tiba-tiba terjadilah kejadian yang akan mengawali semua kesialan ini. Nah di bulan April 2011 itu, ada seorang oknum yang bertugas sebagai penjual organ tubuh. Yang entah bagaimana ceritanya, bertemu dengan Shangkun. Dan di saat itu, oknum ini menawarkan Shangkun untuk menjual salah satu organ tubuhnya, yaitu bagian ginjal. Harga yang ditawarkan oleh oknum tersebut cukup besar, yaitu seharga 3.273 USD, USD gitu ya. Yang mana kalau di convert itu setara dengan 50 juta rupiah. Shangkun tidak perlu menjual kedua belah ginjalnya, dia cukup menjual satu doang, kata si oknum ini. Dan oknum itu bilang, ya ngapain lo punya banyak-banyak ginjal? Toh dengan satu ginjal lo tetap bisa hidup gitu, tetap bisa bekerja. Itu ginjal yang satunya tuh cuma ginjal cadangan. Kalau hidup lo sehat, maka ginjal yang satunya tuh ya gak bakal digunakan sampai lo mati. Jadi percuma katanya. Dan di saat itu, Shangkun ini sempat terbodohi dengan statement tersebut. Nah lalu di lain sisi, dia sangat pengen nih. Dia pengen banget iPhone 4 dan iPad 2 tersebut. Agar ya memenuhi hasratnya dia lah. Biar bisa pamer ke teman-temannya. Atau biar bisa jadi orang yang paling upgrade gitu ya. Orang yang paling update dengan produk-produk baru dari Apple. Di saat itu, harga yang ditawarkan oleh oknum ini lumayan banget. Dan bahkan masih berlebih uangnya. Walaupun nantinya Shangkun ini membeli iPhone 4 dan iPad 2 versi paling tinggi. Jadi di saat itu, satu-satunya cara dan satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh Shangkun adalah mengikuti keinginan dari si oknum ini. Di saat itu, Shangkun merasa sangat percaya diri. Dia yakin banget kalau hidupnya bakal baik-baik aja. Dan bahkan dia sudah bermimpi kalau dia punya iPhone, punya iPad gitu ya. Dia bakal bisa networking, berteman dengan siapa aja dan akan menambah income-nya. Jadi otaknya udah kemana-mana gitu. Lalu akhirnya, karena dia sudah cukup pede dan yakin, dia langsung mengiakan ajakan dari si oknum tersebut. Dia setuju untuk menjual ginjalnya dengan upah 50 juta rupiah. Nah, disinilah malah petaka dimulai. Bukannya menabung, dia malah memakai cara instan yang sebenarnya sangat berbahaya. Setelah menyetujui semuanya, Shangkun ini diminta untuk menandatangani ya beberapa dokumen lah perjanjian. Ini kayak perjanjian kerjasama, jual-beli gitu ya. Dan setelah itu, Shangkun langsung dibawa ke Provinsi Hunan. Nah, ketika berangkat, dia sama sekali tidak memberitahukan kedua orang tuanya. Dia nggak izin dulu. Ya, boro-boro ngasih tahu kalau dia mau ngejual ginjal. Dia berangkat aja nggak ngabarin sama sekali. Akhirnya, sesampai di kota Hunan, nah disana dia bertemu dengan beberapa orang dokter bedah. Dia pun menjalani tindakan operasi selama 9 jam lamanya. Operasi tersebut berjalan lancar, ginjalnya berhasil diangkat, dan Shangkun pun dirawat sementara hingga badannya pulih terlebih dahulu. Nah, tidak lama setelah itu, Shangkun pun diberikan uang sesuai yang dijanjikan, yaitu sebesar 50 juta rupiah tadi. Shangkun di saat itu merasa sangat senang dengan apa yang dia miliki. Uang 50 juta itu langsung dia belanjakan iPhone 4 dan iPad 2 versi paling tinggi. Namun, yang tidak dia sadari gitu ya, dia ini dibodoh-bodohi oleh si Oknum tersebut, yang mana ginjalnya dia justru dijual oleh si Oknum dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sebesar 222 ribu yuan atau setara dengan 468 juta rupiah kalau kita konversi ke kurs yang sekarang ini. Lalu, di sisi lain, Shangkun sudah memegang iPhone 4 dan iPad 2-nya. Dan di saat itu dia bener-bener senang banget apa yang dia impi-impikan akhirnya dapet gitu ya. Ditambah lagi dengan kondisi tubuhnya itu ya sudah mulai prima, sudah mulai pulih. Setelah itu, dia pun pulang ke rumah. Nah, ternyata sesampainya di rumah, kedua orang tuanya sudah merasa khawatir karena beberapa hari Shangkun ini nggak ada kabar. Lalu, orang tuanya ketika melihat Shangkun bener-bener kaget karena Shangkun pulang membawa 2 buah barang yang tergolong sangat mahal bagi keluarga mereka. Nah, udah gitu ada yang aneh di bagian perut Shangkun. Semacam ada benjolan kayak orang bekas diperban di perutnya. Nah, di saat itu orang tuanya belum merasa curiga dengan apa yang ada di balik bajunya. Tapi orang tuanya lebih fokus kepada benda mahal yang dibawa oleh Shangkun. Di saat itu, orang tuanya nanya, ini kamu dapet dari mana? Ini punya kamu. Kok bisa kamu dapet uangnya dari mana? Di saat itu, Shangkun langsung cerita. Dia bilang, aku dapetin ini dari uangku sendiri bu. Hasil menjual salah satu ginjalku. Di saat itu, orang tuanya shock banget sampai nangis hampir pingsan mendengar penjelasan dari Shangkun. Ya gimana nggak? Umurnya udah 17 tahun, kok bisa dia berpikir untuk menjual ginjalnya? Apa dia nggak mikirin jangka panjang dari tindakan tersebut gitu? Dan orang tuanya yang mendengar hal itu, langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian untuk mencari tahu penyebab dari Shangkun menjual salah satu organnya ini. Dan di saat itu, hasil dari penyelidikan pihak kepolisian, akhirnya diketahui kalau ada oknum pedagang organ tubuh manusia yang memang sudah biasa beroperasi di daerah tempat mereka tinggal. Dan gilanya lagi adalah, menurut keterangan polisi, proses operasi yang dijalankan oleh Shangkun tidak melalui prosedur operasi yang sesuai dengan standar medis. Dan parahnya, operasi tersebut bisa dikategorikan operasi yang tidak steril. Dan akhirnya, hal ini pun menyebabkan bekas luka dari operasi tersebut menimbulkan infeksi bagi tubuhnya Shangkun. Infeksi ini lama-lama menggerogoti tubuhnya Shangkun dan Shangkun bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan semakin hari, kondisi Shangkun benar-benar semakin memprihatinkan. Bahkan bisa dikatakan dia hanya bermain handphone aja di tempat tidur. Ya, sesuai dengan harapan dia. Dia ingin handphone, akhirnya ya handphone itulah yang menemani dia berbaring di tempat tidur karena sudah mulai sakit. Lalu penderitaan dari Shangkun ini nggak sampai di situ doang, geng. Dia harus menerima kenyataan kalau tiba-tiba sisa dari ginjalnya yang hanya tinggal satu itu gitu ya itu ternyata tidak lagi berfungsi dengan baik yang mengakibatkan dia mengalami penyakit gagal ginjal. Jadi bisa dibayangin tuh ya, gimana sakitnya gitu masih muda harus cuci darah gitu kan. Lalu hari demi hari dilewati oleh Shangkun dia menangis jadi-jadinya karena penderitaan dia semakin parah. Ya, pokoknya nggak setara lah dengan apa yang dia miliki sekarang. Sebuah handphone yang nantinya bisa menjadi produk kuno atau produk jadul gitu ya. Diganti dengan ginjal yang fungsinya itu akan membuat dia terbantu seumur hidupnya gitu. Nah, lalu menurut pengakuan dari sang ibu sebenarnya dari awal Shangkun ini udah berbohong. Shangkun sebenarnya nggak mau memberitahukan dari mana sebenarnya dia mendapatkan kedua handphonenya tersebut. Nah, dan ketika ibunya tahu ada bekas luka di perutnya nah, Shangkun awalnya nggak mau mengakui sampai akhirnya barulah dia ceritakan. Dan di saat itu ibunya bener-bener nggak habis pikir gitu ya kok bisa anaknya sampai kepikiran kayak gitu. Padahal efeknya itu sangat-sangat fatal. Lalu singkat cerita, 10 tahun kemudian Shangkun hanya bisa terbaring di tempat tidurnya dia menjadi seperti ya seorang mayat hidup gitu ya dan seumur hidupnya dia harus melewati proses cuci darah agar tetap bisa bertahan. Pada tahun 2021 di mana iPhone 4 dan iPad 2 sudah tidak lagi harganya di saat itulah Shangkun ini bener-bener merasa sangat-sangat menyesal. Di saat itu kabar terakhir Shangkun sudah tidak bisa berjalan lagi dengan normal dan masih menggunakan iPhone 4 dan iPad 2 tersebut. Tapi geng, dari beberapa informasi yang gue dapatkan memang keluarga Shangkun ini telah menuntut si Oknum yang mengajak Shangkun untuk menjual ginjalnya. Jadi dari hasil tuntutan itu keluarganya itu diberikan kompensasi sebesar 3 miliar rupiah. Tetapi, uang 3 miliar tersebut habis digunakan untuk proses cuci darah yang harus dijalani oleh Shangkun seumur hidupnya. Dan kabarnya, setelah uang 3 miliar itu habis Shangkun hanya bisa bergantung dari belas kasihan orang-orang untuk bisa mendapatkan bantuan dalam menjalani proses cuci darah. Nah, lalu udah gitu nih geng ya kondisi dari si Shangkun ini benar-benar memprihatinkan. Dulu badannya berisi, sekarang tinggal kayak tulang yang terbungkus oleh kulit doang. Kesenangan dia, karena mendapatkan uang 50 juta lalu membeli barang-barang yang dia inginkan itu harus berakhir. Dan sampai saat sekarang ini umur dari Shangkun sudah menginjak 29 tahun dia masih menyesali atas keputusan yang dia ambil. Nah, jumlah dari pelaku di dalam kejadian penjualan organ ini itu ada 9 orang yang ditangkap oleh kepolisian China dan ada 5 orang lain termasuk ahli bedah dan juga para pengepulnya atau orang-orang yang menadah organ ini. Mereka sudah dipenjara dari tahun 2012 silam dan kemungkinan untuk sekarang ya bentar lagi paling juga udah bebas gitu ya karena kan penjualan organ ini gak lama-lama banget gitu. Hampir mirip kayak kasus eksekusi tapi ya jauh lebih rendah gitu ya. Dan untuk Shangkun, dia harus menerima kenyataan seumur hidupnya dengan kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Oke, itu baru kasus pertama. Nah, sekarang kita masuk ke kasus selanjutnya nih geng. Kasus kedua masih tentang seseorang yang ingin membeli iPhone sampai-sampai menghalalkan segala cara. Kalau kali ini melibatkan sepasang suami istri yang berasal dari India yang mana mereka dengan tega menjual anak mereka sendiri yang masih kecil untuk bisa membeli iPhone 14. Kejadian yang satu ini baru saja terjadi. Karena kan ya iPhone yang mau dibeli itu iPhone 14 gitu ya. Terjadi di India, ada sepasang suami istri yang tinggal di daerah Bengal Barat, India yang rela menjual baby laki-laki mereka yang masih berusia 8 bulan. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk bisa beli iPhone 14. Pasangan suami istri ini bernama Javdev Ghosh dan Shati. Nah, selain anak mereka yang masih bayi ini, mereka juga punya seorang anak perempuan yang berusia 7 tahun. Ya, mungkin di dalam kasus ini mereka merasa kayak ya mereka ada anak satu lagi gitu ya. Ngapain banyak-banyak yang satu dijual aja gitu. Anjir, parah banget. Kejadian ini mulai terungkap gara-gara tetangga mereka untuk pertama kali mencurigai kalau pasangan dari Javdev dan Shati ini kan punya anak kecil gitu. Anak bayi umur 8 bulan. Tetapi anaknya itu udah nggak terlihat lagi gitu. Udah beberapa hari anaknya ini nggak kelihatan. Akhirnya, para tetangga yang kepo ini mulai nanya, Eh, anak kalian di mana? Dan di saat itu, respon yang diberikan oleh Javdev dan juga Shati ini semacam orang yang ngeles gitu. Dia ngejawabnya tuh ya ala kadarnya dan kayak nggak peduli sama sekali gitu. Sampai pada akhirnya, para tetangga ini memaksa mereka, Eh, kalian kemanakan anak kalian? Jangan macem-macem ya, katanya. Akhirnya, mereka bilang kalau anak mereka dititipkan ke salah satu kerabatnya. Nah, para tetangganya nggak semerta-merta langsung percaya dengan keterangan yang diberikan oleh suami istri ini. Para tetangganya ini semakin curiga kepada pasangan ini setelah melihat mereka secara tiba-tiba punya barang mahal. Ya, namanya juga tetangga gitu ya. Kan kepo banget gitu. Sama apa yang dimiliki oleh tetangganya yang lain gitu kan. Ya, ada yang iri biasanya, ada yang kepo, ada yang nuduh-nuduh gitu. Nah, di saat itu, barang yang dimiliki oleh pasangan Javdev dan Shati ini nggak biasa, yaitu iPhone 14. iPhone 14 tersebut sedang mereka gunakan untuk membuat reels Instagram. Hal yang membuat tetangga curiga adalah pasangan ini adalah pasangan yang tidak mampu. Kok bisa mereka punya iPhone 14 gitu? Dan harga iPhone 14 sendiri di India itu paling murahnya 18 juta rupiah. Jadi, ya nggak mungkin nih keluarga dari Javdev dan Shati ini bisa membeli barang tersebut. Nah, kecurigaan para tetangganya ini akhirnya menjadi gosip. Karena pertama, anak bayi mereka hilang nih. Udah nggak kelihatan lagi. Tapi mereka malah punya handphone baru. Nah, akhirnya, para tetangga ini melaporkan pasangan tersebut ke anggota Dewan setempat pada hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2023. Anggota Dewan yang mendapatkan laporan dari para tetangga ini tidak semerta-merta langsung mempercayai. Nah, mereka mendatangi Javdev dan Shati terlebih dahulu untuk dimintai keterangan. Dan ternyata benar. Kecurigaan dari para tetangga ini bukan tanpa alasan. Karena ini kondisinya benar-benar aneh. Nah, akhirnya, anggota Dewan setempat membuat laporan polisi agar kasus ini bisa diselidiki. Dan pihak kepolisian pun langsung menyelidiki kasus ini dan tidak lama kemudian akhirnya terungkaplah kalau ternyata pasangan ini sudah menjual baby mereka yang masih berumur 8 bulan. Dan di saat itu, polisi berhasil menangkap sang istri yang bernama Sati. Sementara Javdev itu berhasil kabur melarikan diri. Setelah beberapa hari melarikan diri, akhirnya pihak kepolisian India itu berhasil menangkap Javdev. Setelah keduanya ditangkap, akhirnya mereka mengakui kalau mereka sudah menjual baby mereka dan hasilnya dibelikan untuk iPhone 14 tersebut. Mereka mengatakan, mereka sengaja membeli iPhone 14 ini sampai tega menjual baby mereka hanya untuk merekam lalu membagikan momen liburan mereka di daerah Benggala, India. Dan mereka juga bilang, tadinya sebenarnya bukan baby yang masih 8 bulan ini yang ingin mereka jual. Yang ingin mereka jual justru yang sudah dewasa, yang umurnya 7 tahun tadi. Nah, tapi entah kenapa rasanya nggak tega gitu karena udah 7 tahun dibesarkan, ya akhirnya lebih memilih untuk menjual si kecil yang baru saja mereka miliki selama 8 bulan tersebut. Baby mereka tersebut, mereka jual kepada seorang perempuan yang bernama Priyanka Gosha. Nah, Priyanka Gosha ini sebagai pembeli ikut ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Kardaha, Bengal Barat, India. Nah, akhirnya Jaidev, Sati, dan Priyanka sebagai si pembeli dijerat dengan hukuman pelanggaran perdagangan manusia dan ternyata Jaidev dan Sati juga terbukti sebagai pengguna narkoboy. Nah, uang tersebut tidak hanya mereka belikan untuk iPhone, tetapi mereka juga membeli narkoboy untuk berfoya-foya. Gokil banget ya, geng ya. Nah, mungkin yang membuat kita nggak habis fikir kenapa sih banyak masyarakat yang bener-bener mendambakan iPhone, mendambakan produk Apple ini. Apa sih spesialnya iPhone gitu? Nah, mungkin sedikit kita bahas prestis iPhone di mata masyarakat. Sebenarnya ya, geng, kalau kita perhatikan, produk Apple untuk saat ini dengan produk keluaran dari brand lain, ya katakanlah Android gitu ya, dari Samsung, Xiaomi, dan lain-lain gitu. Bisa dikatakan ada beberapa fitur yang sebenarnya iPhone tuh kalah. iPhone tuh tidak secanggih ya produk dari Android. Tetapi apa yang membuat iPhone bisa digemari? Nah, inilah yang disebut dengan the power of branding. Nah, karena iPhone ini secara branding memiliki possessioning yang kuat. Dan cara mereka membuat orang-orang jadi terpana, jadi tergila-gila dengan produk mereka adalah karena mereka hanya memiliki satu varian handphone. Sementara ya, produk lain seperti yang kita tahu banyak banget variannya. Samsung, ada S10 lah, ada Teplah, ada apa gitu ya, banyak banget gitu. Dan iPhone selalu mengeluarkan produk terbaru mereka hanya setahun sekali dan biasanya hanya di bulan September setiap tahunnya. Jadi bisa dikatakan iPhone ini mengeluarkan produk mereka yang eksklusif. Yang mana pada akhirnya branding iPhone ini berhasil menarik minat orang-orang yang berduit. Karena orang-orang yang berduit atau orang-orang kaya itu biasanya mereka nggak mau punya produk yang dipakai oleh sejuta umat. Ya katakanlah kayak harga barangnya terlalu murah. Nah untuk kalangan menengah ke bawah pake dan orang kaya juga pake. Nah orang kaya tuh nggak mau kayak gitu. Mereka tuh pengen beda untuk mendapatkan level yang tidak sama dengan masyarakat menengah ke bawah. Karena mereka merasa kayak mereka sudah kerja keras. Ya hasil kerjanya itu agar diri mereka itu lebih spesial daripada orang lain. Lalu Apple sendiri menciptakan sebuah ekosistem yang cukup mengikat geng. Yang mana hal ini secara tidak sadar cenderung membuat kita si pemilik produk itu ingin melengkapi produk-produk Apple yang lain. Seperti misalnya sebagai seorang user Macbook udah pasti kita bakal pake iPhone. Karena fitur-fiturnya bisa sync gitu. Bisa sinkron. Ya ada yang namanya AirDrop ada yang namanya iTunes gitu. Yang mana itu hanya bisa digunakan dengan sesama produk Apple. Apalagi ada yang namanya iCloud. iCloud ini membuat orang-orang tidak perlu repot-repot untuk mentransfer data. Nah jadi beda banget gitu dengan produk Android yang bisa dikatakan ya cukup rumit dan cukup banyak variannya. Lalu contoh lainnya adalah Apple Watch. Apple Watch sendiri ketika digunakan itu akan terhubung dengan iPhone. Yang membuat orang-orang merasa spesial aja gitu. Punya iPhone terus punya Apple Watch. Yang mana mereka bisa nerima telepon dari Apple Watch bisa nerima chat dari Apple Watch dan hal ini adalah salah satu trik yang dibuat oleh Apple agar setiap produk mereka itu saling melengkapi dari mulai handphone laptop PC jam tangan bahkan sampai ke headphone. Ya headphone-nya tuh ya AirPod seperti yang kita tahu ya. Berbeda dengan Android. Android akan sangat bergantung kepada Google yang mana Android itu dipakai sebagai software handphone di berbagai merek. Nah sedangkan iPhone hanya punya satu software yaitu iOS dan Apple berani menjamin kalau iOS yang mereka gunakan akan menjaga privasi dari pengguna agar tetap aman karena software iOS ini dikelola oleh Apple sendiri dan tidak dibagikan dengan pihak manapun. Nah berbeda dengan Android atau OS gitu ya itu biasanya dipakai oleh Samsung dipakai oleh Xiaomi dan lain-lain. Lalu ada propaganda lain yang dibuat oleh iPhone sehingga orang-orang mau tidak mau memilih iPhone. Salah satu contohnya kayak gini kamera. Sebenarnya kamera iPhone 14 Pro atau Pro Max gitu ya nih contoh nih gue punya misalkan gue udah coba gitu kualitas dari kamera iPhone ini sebenarnya tidak sebagus kualitas kamera dari produk Android yang mana kualitas kamera utama iPhone gue ini hanya sebesar 48MP sedangkan HP Android dengan kategori flagship ada yang kameranya sampai dengan 200MP dan kalau di zoom itu bisa sampai 20 kali. Nah iPhone ini gue udah coba itu cuma sampai 9 kali doang untuk zoomnya. Tetapi geng ada trik yang dilakukan oleh produk Apple yang mana mereka kan berasal dari Amerika ya. Jadi mau secanggih apapun nih kamera yang digunakan oleh Android tetapi ketika hasilnya di upload ke media sosial itu terlihat buruk sekali. Coba deh kalau nggak percaya. Jadi produk Apple kalau hasil foto dan videonya di upload ke media sosial jauh lebih bagus daripada Android. Walaupun resolusinya yang dari iPhone itu jauh lebih kecil daripada resolusi dari kamera Android. Dari beberapa sumber yang gue dapatkan gitu ya klaim dari pihak Apple kenapa hal ini bisa terjadi gara-gara pihak Apple itu lebih fokus untuk meningkatkan ukuran sensor kamera mereka ketimbang resolusi yang membuat iPhone bisa menangkap cahaya lebih banyak dibandingkan dengan kamera dari Android. Lalu Apple juga hanya mengeluarkan satu software sehingga performanya lebih maksimal di Instagram dibandingkan dengan HP Android yang lebih banyak spesifikasinya dan kelasnya yang mana harus disesuaikan oleh semua tipe Android yang ada. Nah hal itulah yang membuat iPhone ini lebih banyak diminati oleh orang-orang karena setiap kali mengupload video-video hasil rekaman dari iPhone ke Instagram, Youtube, TikTok, dan lain-lain biasanya kualitasnya jauh lebih bagus. Nah lalu alasan lain orang-orang banyak yang memilih iPhone gara-gara iPhone untuk saat ini masuk ke dalam kategori barang mewah. Nah yang mana terutama bisa kita lihat di Indonesia ya geng stigma masyarakat yang melihat produk iPhone adalah barang mewah itu sudah sangat lumrah terjadi dan bahkan ada orang-orang yang sampai alay banget gitu ya sampai bikin video di cermin sambil ngomong HP lo Android gak level gitu HP gue iPhone blablabla padahal iPhone yang dia pakai tuh iPhone jaman maja pahit gitu kan yang udah lama banget gitu tapi tetap aja karena mereknya iPhone ya tetap merasa kayak itu mewah banget. Nah ini semua berasal dari stigma masyarakat yang menganggap kalau produk Apple atau salah satunya itu iPhone adalah benda mahal dan benda mewah. Dan tidak jarang juga nih masyarakat kita di Indonesia yang sampai rela ngambil kredit bertahun-tahun untuk bisa punya iPhone. Ya tujuannya adalah untuk menaikkan standar kualitas diri yang mana terkadang merasa jadi orang kaya merasa jadi orang yang dipandang hanya karena iPhone padahal ya cara membelinya sampai harus ngutang. Ya mungkin kalian bisa lihat fenomena yang baru-baru ini terjadi salah satu bocah songong ya kan yang namanya Satria dia ngomong apa nih kalian lihat nih videonya nih. Gue gak mau punya cewek yang hape Android. Oke. Itu yang pertama. Oke. Terus lo gak liat mantan-mantan gue pada pake boba semua kan. Mantan lo boba semua ya. Dia aja gak mau nih sama cewek pake Android maunya yang pake iPhone gitu ya. Jadi bisa dikatakan fenomena fanatik terhadap iPhone ini bisa dikategorikan ya fenomena yang berbahaya sebenarnya. Ya walaupun sebenarnya gak cuma iPhone yang berbahaya setiap hal yang sudah mulai masuk ke dalam kategori difanatikin gitu ya yang udah lebay banget atau orang-orang tuh udah over banget mencintai produk tersebut nah itu bisa berbahaya. Ya hal-hal yang tidak diinginkan hal-hal yang konyol kayak seperti dua cerita dari India dan Cina tadi bisa saja terjadi di Indonesia. Atau justru mungkin di Indonesia udah terjadi nih. guanya yang gak tau mungkin teman-teman ada yang tau boleh coba tinggalkan komentar di bawah ceritakan sedikit kalau memang kejadian kayak gini pernah terjadi di Indonesia. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.